Komisi Pemilihan Umum Kota Cimahi mengelar rapat pleno terbuka rekapitulasi suara pemilihan umum 2019 di Gedung Widya Chandra Sangkuryang Senin kemarin. KPU melansir partisipasi pemilih serentak mencapai 87% lebih. Rapat pleno terbuka rekapitulasi hasil pemilihan umum KPU Kota Cimahi berlangsung aman meskipun adanya keterlambatan kotak suara dari Panitia Pemilihan Kecamatan atau PPK, Kecamatan Cimahi Selatan. Keterlambatan diakibatkan adanya kendala dalam penghitungan surat suara, salah satunya yakni tidak sinkronnya hasil penghitungan antara partai politik dan calegnya. Ketua KPU Cimahi Muhammad Irman mengaku, pemilu kali ini masih terdapat sejumlah kendala. Salah satunya yakni saat penghitungan suara dan perlengkapan. KPU melansir tingkat partisipasi pemilih Kota Cimahi mencapai 87%. Angka partisipasi tersebut meningkat dari pemilu sebelumnya. Saya targetnya hari ini harus selesai karena besok harus dikirim apa disampaikan ke KPU Provinsi. Walaupun misalnya nanti agak sore atau sampai malam, harus selesai. Dan besok sudah ada di Provinsi, tanggal 8 sudah mulai rekap di Provinsi. Itu kendalanya apa sih? Kendalanya memang banyak yang hal-hal misalnya kita berprediksi ini dalam satu hari berapa TPS. Tapi kan kondisi kejadian per TPS itu tidak diprediksi. Di selatan banyak hal-hal yang terjadi pada saat harusnya normal misalnya tidak perlu. Hasil rapat pleno tingkat Kabupaten dan Kota selanjutnya akan diserahkan kepada KPU Jawa Barat.